Saudara pertemuan antar elit politik di momen Idul Fitri hingga wacana pertemuan Megawati Prabowo masih menjadi sorotan. Momen lebaran menjadi momen yang tepat untuk saling berkomunikasi pasca pemilu menjadi tetap guyub. Lalu apa sebenarnya sinyal yang diberikan dari pertemuan ini? Apakah ada koalisi baru atau justru tetap berada di jalur sebelum pemilu? Kita akan membahasnya dalam dialog di Sopah Indonesia pagi hari ini. Bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom ada anggota Dewan Kehormatan Timnas Amin, Mas Taufik Basari. Assalamualaikum Mas Taufik. Waalaikumsalam Adisti. Ya mohon maaf lahir batin ya, selamat lebaran. Kemudian ada jurubicara TKN Prabowo Gibran ada Bung Dahnil Anzar Simanjunta. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Dahnil. Waalaikumsalam Mbak Adisti. Selamat indul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Ya kemudian ada jurubicara TPN Ganjar Mahfud ada Mas Ciko Hakim, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semuanya, selamat indul Fitri. Selamat indul Fitri, mohon maaf lahir batin. Kemudian terakhir ada pengamat politik dari Universitas Gajah Mada ada Mas Nyaruhi Ahmad. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Nyaruhi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Adisti. Maaf lahir batin semuanya. Mohon maaf lahir batin semuanya Bapak-Bapak dan juga pemirsa Kompas TV. Ini masih momen lebaran ya Bapak-Bapak ya, tapi kita sudah membahas bagaimana ada silaturahmi politik dalam tanda kutip begitu ya, karena momentumnya pas ini. Nah kemarin itu yang juga menjadi sorotan adalah tampaknya ketua tim pemenangan baik 0-2 dan juga 0-3 ini sudah saling menyambangi. Benarkah di akhir pekan ini akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bumega, Mas Ciko? Pagi semua. Pada prinsipnya saya rasa apa yang disampaikan Adisti sebagai silaturahmi politik saya kurang setuju. Justru ini murni silaturahmi lebaran dari orang-orang yang saling mengenal sudah cukup lama, masing-masing dari sosok-sosok yang kita lihat saling mengunjungi ini. Dan mungkin memang ini proses sebagai pencairan untuk silaturahmi politik berikutnya. Jadi ini mencairkan suasana khusus dan sangat tepat waktunya adalah di momen lebaran. Tetapi terkait dengan pertemuan antara Bumega dan Pak Prabowo, kami belum mendapatkan update terakhir kapan itu akan digelar dan dilangsungkan. Tetapi kami meyakini bahwa sepertinya akan ada pertemuan tersebut. Nah kita tunggu saja dan saya rasa ini bukan suatu hal yang aneh atau yang mustahil. Karena memang kedua tokoh ini saling mengenal sudah sangat lama dan juga tidak pernah mempunyai masalah pribadi apapun. Dan momen lebaran di bulan syawal ini memang momen yang tepat untuk saling bertegur sapa dan memaafkan. Oke, Bung Daniel, ini kan Pak Rosan sudah ke rumahnya Bumega bahkan sehari dua kali nih. Kata Pak Dasko, rencana pertemuan antara Bumega dan juga Pak Prabowo ini yang menginisiasi adalah Pak Rosan. Betulkah demikian? Pak Adiski, jadi memang uniknya di Indonesia itu adalah kita punya instrumen religius. Kita punya instrumen kebudayaan yaitu agama kita yang kemudian menjadi momentum tertentu membuat kita kemudian guyub dan terjaga keguyuban itu. Nah salah satunya adalah momentum silaturahim Aidul Fitri. Yang sering kita sebut dengan istilah yang cuma ada di Indonesia itu halal-lebih halal. Dan dalam sejarah juga Bung Karno melakukan hal yang sama misalnya, membangun silaturahim melalui momentum halal-lebih halal. Nah, terlepas itu ada motif politik di belakangnya atau tidak, memang instrumen kebudayaan, instrumen religiusitas inilah yang menjaga para tokoh kita itu tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Meskipun kompetisinya keras misalnya. Karena selalu ada momentum untuk kemudian bertemu, berkomunikasi, membangun silaturahim. Dan kita syukuri ini sebagai keberkahan, blessing buat Indonesia. Itu pertama. Kemudian yang kedua, memang kami tidak bisa nafikan ya kalau kemudian politisi, tokoh bangsa ketemu satu dengan yang lainnya dalam momentum itu. Meskipun memang murni silaturahim Idul Fitri, kemudian ditaksirkan ada agenda politik, ada pembicaraan politik, itu hal yang wajar. Karena ya pasti ada pembicaraan politik ringan-ringan. Yang jelas, dalam hal Pak Prabowo ingin dan membangun komunikasi dengan Ibu Megawati, itu sudah sejak awal. Bahkan sejak sebelum pilpres dilaksanakan. Dan insya Allah memang sudah ada komunikasi pendahuluan banyak yang dilakukan oleh Pak Subni Dasko sebagai Ketua Harian Gerindra dengan Ibu Kuan terkait dengan rencana silaturahim pertemuan dengan Ibu Megawati. Karena kebetulan beliau berdua punya hubungan yang sangat dekat secara personal dan biasa dalam politik ada turun naik dalam konteks kompetisi. Ini saya mau katakan dalam konteks kompetisi. Karena tidak ada konflik di situ sehingga tidak diperlukan yang namanya rekonsiliasi. Karena memang sejatinya semuanya saling silaturahim, semuanya saling kenal. Hanya saja dalam berbagai momentum tertentu memang semua tokoh harus saling berkompetisi dalam istilah kami itu berfasta bikul khairat satu dengan lainnya. Atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, tapi untuk waktunya belum ada bocorankah Sabtu atau Minggu ini? Atau bahkan di hari yang baik ini hari Jumat justru? Dari teman-teman PDIP kan berharap bisa bertemu pasca keputusan MK. Kalau itu terkait dengan politik ya. Tapi kalau terkait dengan hubungan pribadi beliau berdua ya bisa kapan saja. Bisa saja nanti pas momentum lebaran ini atau kemudian nanti beberapa syawal ke depan. Jadi yang jelas sudah ada komunikasi yang positif antar tokoh di TKN, antar tokoh partai politik. Kalau malah ini Pak Submitasko dengan Pak Abu Kuan Maharani. Oke, jadi kalau pertemuan silaturahmi biasa, PDI Perjuangan membuka pintu. Tapi kalau misalkan untuk membahas politik setelah putusan MK begitu ya, Bung Daniel? Ya, setahu kami pembicaraan dari teman-teman PDIP, teman-teman toko PDIP demikian. Tentu setelah putusan MK, mereka berharap juga bisa bertemu dengan berpilaturahim. Pak Prabowo juga sudah awal, kapan pun Pak Prabowo berharap bisa berpilaturahim dengan semua tokoh bangsa. Termasuk salah satunya adalah Bung Daniel Wadid. Oke, betul begitu Mas Ciko? Saya rasa memang terkait dengan pertemuan ini memang sebaiknya dilaksukan setelah ada putusan MK. Kenapa? Tentunya untuk tidak menimbulkan tafsir-tafsir politik yang berlebihan. Seperti nanti kita diundang lagi sama Adisti di sini untuk membicarakan ya kan. Dan nggak akan ada selesainya sementara padahal yang dibicarakan adalah hal-hal yang ringan ya kan. Seperti nastarnya beli di mana, kastengelsnya emas yang bikin siapa, dan lain-lain. Jadi kita tunggu saja, tapi kita harus sambut positif bila pertemuan ini akan berlangsung. Karena kalau kita bicara soal politik ya, di luar soal silaturahmi, kedua tokoh yang saling mengenal sudah cukup lama ini. Kedua tokoh ini kan kalau kita melampaui apa yang menjadi putusan MK misalnya. Bahwa salah satu dari tokoh ini misal diasumsikan sebagai pemenang Pilpres. Dan salah satunya lagi diasumsikan sebagai ketua umum partai politik, pemenang pemilu legislatif. Saya rasa itu adalah hal yang baik bila keduanya bertemu bagi bangsa dan negara ini. Jadi, dan tidak perlu ada, saya rasa ada sekat-sekat terkait itu. Karena ini menyangkut dengan kemaslahan bangsa kita. Oke, momentumnya juga tepat begitu ya pada saat Idul Fitri, Mas Ciko. Nah, saya ke Mas Tobas. Mas Tobas ini gimana nih kalau kubu 02 dan juga 03 ini sudah ada saling teaser-teasernya sudah ada gitu lah ya. Nah, kalau untuk kubu 01 sendiri, respon Anda bagaimana? Ya, jadi kan kehidupan ini tidak melulu semuanya diisi oleh politik. Dalam kehidupan kita ada persoalan keagamaan, kebudayaan, kekeluargaan, kekerabatan, macam-macam. Jadi, pertemuan-pertemuan ini menurut saya juga memberikan pesan kepada masyarakat luas bahwa ya meskipun posisi dalam politiknya berbeda-beda, tetapi silaturahmi dan keluarga tidak boleh terputus. Jangan hanya posisi yang berbeda, lantas tidak mau bertemu, tidak mau berkomunikasi, dan sebagainya. Nah, ini menurut saya pesan yang sangat baik, ya apalagi di Idul Fitri ini. Nah, jadi mudah-mudahan masyarakat pun juga menangkap seperti itu. Barangkali saja di dalam keluarganya juga ada yang berbeda pilihan politiknya. Nah, lantas jangan kemudian dibawa-bawa terus sampai tidak ada akhirnya, gitu ya. Mengenai Pilpres sendiri kan pemungkutan suaranya sudah selesai. Nah, kemudian proses sengketanya sudah sedang berjalan, dan kita tunggu nanti putusan MK-nya. Jadi, semua sudah ada jalur-jalurnya. Nah, biarkan ini terus berjalan, tapi sekarang hubungan kekerabatan silaturahmi tidak boleh terputus dalam posisi apapun. Dan meskipun misalnya ada silaturahmi, ada pertemuan, bukan berarti lantas pertemuan itu menyatakan posisi seseorang bahwa harus bergabung, dan semuanya belum tentu juga. Nah, jadi biarlah ini berjalan secara natural, dan ini merupakan pesan yang menurut saya baik bagi masyarakat, ya. Pilihan berbeda, pilihan politik bukan berarti memutus silaturahmi di antara kita semuanya. Oke, berbicara silaturahmi yang tidak boleh putus ya, asal jangan pinjam seratus, gitu ya. Betul sekali. Iya, nih, kalau berbicara soal kubu... Kebaran ada THR 100. Kalau ada berbicara soal kubu 01, begitu ya. Mas Tobas, ini kan saya baca begitu di salah satu artikel, Pak Anies ini mengakui belum, eh, sudah so-one ke PKS, tapi belum bertemu dengan Caimin dan juga Pak Surya Paloh. Benarkah demikian? Oh, Pak Surya Paloh sudah bertemu langsung, ya. Begitu selesai penggunaan suara, kemudian juga buka puasa, juga kan sudah diliput ramai. Gak untuk momentum idul Fitri ini? Oh, idul Fitri ya karena Pak Surya Paloh sedang tidak di Jakarta. Oke. Oh, karena memang berhalangan, karena memang sedang tidak di Jakarta. Lalu bagaimana untuk Pak Anies dan juga Caimin ini? Ya, nanti kita lihat ya, karena masing-masing kan punya kesibukan sendiri. Mas Anies kemarin open house ya, yang dihadiri begitu banyaknya masyarakat. Tapi masa nggak sempat kan itu pasangannya di Pilpres? Ya, Caimin pun juga punya kegiatan yang diselenggarakan sendiri, jadi nanti tinggal mengatur waktunya saja, menurut saya. Kalau komunikasi by phone dan sebagainya pasti terus berjalan. Ini kan soal bagaimana membagi waktu di hari kemarin itu saja, tinggal nanti diatur waktunya. Menurut saya tidak ada masalah sama sekali, dan komunikasi masih tetap berjalan, dan sangat erat hubungan antara mas Anies dengan Caimin hingga. Tapi pasti akan bertemu ya, nggak nunggu sampai putusan MK gitu untuk Pak Anies Caimin. Pasti akan bertemu. Oke, saya ke mas Nyarwi dulu deh. Mas Nyarwi ini gimana nih, momentum idul fitri ini bersilaturahmi antara kubu 01, 02, dan juga 03. Anda melihatnya ada tanda-tanda seperti yang dikatakan Mas Ciko, ada pencairan di situ? Ya, begini ya Disti, mungkin saya mau menyuarakan apa yang tidak disuarakan oleh banyak politisi kali ya. Mas Ciko, Bang Daniel, juga Mas Bebas. Kita kan lihat ya, biasanya politisi itu kita kan juga, saya kira ada panggung depan gitu ya, yang kita lihat bersama-sama gitu. Ada panggung belakang? Ya, ada juga panggung belakang kan gitu. Jadi kalau kita lihat topik kita hari ini ya, soal apakah terjadi pertemuan misalnya antara nanti Pak Prabowo, Bu Mega gitu ya. Bahkan mungkin juga dengan Pak Jokowi misalnya seperti itu. Saya kira itu harus kita lihat konteksnya ya, dan situasi atau momennya Disti. Yang pertama begini, ini kan momen idul fitri ya. Saya setuju dengan pendapatnya Bang Daniel tadi ya. Ini budaya kita, maka otomatis siapapun bertemu dari rakyat biasa sampai para elit ya. Tapi ini juga harus kita lihat, di mana kalau para elit politisi itu kan makhluk politik. Sangat mustahil gitu ya, tidak berbicara soal politik. Bahkan di kalangan keluarga aja kalau mereka berpolitik juga masih ngomong politik gitu. Ya, pasti. Kita aja kadang-kadang kumpul keluarga yang dibahas politik juga. Seperti itu kan gitu. Nah, itu satu momen atau peristiwa satu ya. Jadi saya kira itu juga menjadi momen pencairan tadi kata Bung Ciko ya. Tindamika yang terjadi pasca persaingan kompetisi elektoral. Pasti ada pencairan-pencairan silaturahim dan lain-lain gitu ya. Nah, yang kedua, ini ada konteks yang juga saya kira jauh lebih penting juga ya, Adisti ya. Itu di mana kemarin kan juga ada proses-proses sidang yang terjadi di MK. Yang kita simak bersama-sama ya. Bukan PHPU dari 01 maupun 03. Yang kalau kita simak, saya kira itu seru ya. Banyak menghadirkan saksi ahli, saksi fakta, dan juga keterangan-keterangan yang lain. Dan saya kira hakim MK masih dalam proses, saya kira menimbang, memikirkan, dan lain-lain. Atau mungkin mencari fakta dan apapun ya, saksi atau data-data yang lebih akurat untuk mempertimbangkan putusan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang lebih penting lagi. Kalau saya simak gitu ya, kita mesti lihat ya, tanggal 8 April, BUMEKA itu menulis itu. Di harian Kompas, di harian Kompas ya. Judulnya luar biasa. Kenegarawanan, Hakim Mahkamah Konstitusi. Ada banyak hal yang disinggung gitu. Dua di antaranya yang saya ingat dan cukup menonjol adalah bahkan mengkritik ya, potensi bisopawa presiden, etika presiden, dan lain-lain yang berkuasa. Bahkan yang kedua, menyinggung sikap konaah dan lain-lain. Kalau kita baca tulisan itu, itu kan lumayan keras itu. Dan itu saya kira juga imbuan-imbuan yang secara tidak langsung, walaupun ditulis sebagai statusnya sebagai warga negara biasa ya. Harapan akan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih katakanlah, lebih baik kira-kira gitu sesuai dengan harapan Bumega. Kira-kira gitu di artikel tersebut. Jadi kalau kita lihat seperti itu, maka dinamika politik ini walaupun lebaran sebenarnya ya agak hangat-hangat juga ini ya di sini. Makanya itu ada, kita lihat ya Pak Rosan dua kali ke... Iya dua kali ke... Kemudian Pak Arsad juga, juga kemudian menyatakan ada kemungkinan gitu ya. Lewat Pak Bamsud saya simak ya, bukan Pak Arsad ya. Itu apa namanya, akan ketumpak Prabowo. Walaupun di situ Pak Arsad sendiri tadi menyatakan, ini kan saya pengusaha Pak Kadin dan seurusnya. Tapi kalau kita lihat statusnya Pak Rosan, ini kan juga ketua tim memenangkan KPRU, Ganjar Mahfud seperti itu. Dan itu semua menjadi variabel-variabel penting yang saya kira gitu ya. Momen lebaran itu ada yang banyak hal yang menarik, yang sifatnya di panggung belakang gitu. Namanya proses konsolidasi dan lain-lain ya, yang itu saya kira itu akan tidak secara langsung mengaruhi, tetapi itu menjadi konteks besar di mana arah dari putusan PHPU itu bisa jadi. Oke, tapi Anda melihatnya akan ada terciptanya konsolidasi setelah pertemuan Idul Fitri ini, momentum Idul Fitri ini, konsolidasi yang tercipta? Kalau saya melihatnya begini Pak Adesti ya, politik Indonesia, politisi kita itu politisi yang gampang berkompromi, gampang bertemu karena kepentingan bersama. Iya, bisa dimusyawarahkan bersama untuk mufakat. Kalau soal itu saya kira kompromi-kompromi atau konsensus lah bahasanya, itu mudah sekali terjadi. Dan dalam ritmo pemilu itu selalu terjadi dua pola. Ketika pemilu itu terjadi ada yang namanya sphere of divergent, jadi berserang, bertarung, dan seterusnya. Tapi begitu pas ke pemilu itu biasanya convergent. Apa yang bisa ketemu, apa yang bisa diomongkan, kalau bahasanya para politisi kita kan apa yang bisa kita bahas untuk membangun bangsa ini ke depan kan gitu kira-kira. Bung Janir ya kan gitu. Apa yang terbaik untuk bangsa kita ke depan, itu kira-kira. Makanya itu konsensus atau apapun namanya, walaupun tidak disebut rekonsiliasi, misalnya karena dianggap tidak tepat, misalnya karena Bu Mega, Pak Prabowo itu kawan lama, masa ada rekonsiliasi, jadi lucu itu. Jadi itu adalah bagaimana konsensus-konsensus dibangun gitu. Nah cuma ini balik lagi, ini kan kemarin kita dihadapkan pada kontestasi pemilu, masih ada proses tahapan ya di FKK, PHPU masih berlangsung. Nah itu saya kira, itu akan nggak bisa kita baca sampai hari ini, kecuali nanti setelah ada putusan HMKI itu sendiri. Oke, nah ini kan kalau kita lihat kan sebenarnya bisa saja tercipta begitu. Apa yang harus kita lakukan untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan juga kepentingan warga, rakyat. Nah Anda melihat ada faktor Jokowi kah kemudian yang justru mempercepat atau memperlambat begitu pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega? Jangan dijawab dulu, Mas Nyarwi. Tetaplah bersama kami, jawabannya tetap di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas bagaimana silaturrahmi yang dilakukan setelah momentum Idul Fitri ini, terutama di kalangan elit-elit politik yang memang ada rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Mutri, dengan calon presiden terpilih di pemilu 2024, yakni Prabowo Subianto. Kapan kah? Kita masih belum tahu apakah hari Jumat ini di hari Jumat hari yang baik atau kemudian di akhir pekan nanti. Kita masih membahasnya, ada dari KUBU 01, Mas Taufik Basari, kemudian ada dari Bung Daniel Anzar, kemudian juga ada Mas Ciko dan juga Mas Nyarwi. Melanjutkan dialog kita tadi, pertanyaan saya begini ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, jadi pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini ada faktor dari Pak Presiden Jokowi atau tidak justru memperlambat atau mempercepat ini sebenarnya? Kalau menurut saya, pertemuan-pertemuan yang terjadi, khususnya dikaitkan dengan Pak Prabowo dan juga Pak Bu Mega, saya kira itu di luar konteks ya, di luar konteks Presiden Jokowi juga. Kenapa? Karena begini, kalau kita mengacu ke konstitusi ya, proses pencalonan presiden, wakil presiden, itu kan dari partai politik ya, dan kalau di situ kemudian 03 sebagai pengusung Ganjar Mahfud, kemudian Pak Prabowo sendiri, juga Ketua Umum Gerindra, seperti itu. Saya kira ini adalah pertemuan dua pemimpin tokoh partai yang segaligus juga negarawan. Dan bahwa mungkin Pak Prabowo juga bertemu dengan Pak Jokowi ya, saya kira itu juga dalam kapasitasnya sebagai Menteri dan sekaligus juga sosok presiden yang sesuai keputusan KPU kemarin, itu kan menjadi pemenang ya, walaupun prosesnya masih berlangsung di MK, seperti itu juga tangga PHPU. Jadi menurut saya, Adisti ya, keberadaan Bu Mega, dan juga keberadaan Pak Prabowo, itu sebagai tokoh-tokoh politisi dan negarawan yang saya kira sudah lama ya, berkiprah dalam politik Indonesia. Seperti itu, dan mereka punya otonomi juga, punya pandangan subjektif dan visi-visi kenegarawanan juga. Dan menimbangkan konteks situasi yang berkembang hari ini juga. Bahwa kemungkinan-kemungkinan adalah kepentingan besar ya, dari masing-masing ya, baik Pak Prabowo, baik Pak Jokowi, maupun Bu Mega, itu hal yang wajar. Dan bisa jadi, sampai hari ini itu belum ketemu itu, di satu titik yang sama. Makanya itu, sampai hari ini kita masih nunggu-nunggu, Adisti ya. Bahkan pertemuan dengan Pak Prabowo, Bu Mega itu belum, apalagi kalau pertemuannya lebih seru, bertiga kan gitu. Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Bu Mega. Tapi mungkin nggak itu yang menjadi pertanyaan? Ada pertemuan itu, kalau bertiga? Ya, semuanya menurut saya dalam politik Indonesia, apa yang tidak mungkin kan gitu. Cuma situasi dan kondisi yang ada sampai hari ini, menurut saya itu sangat tidak memungkinkan terjadi. Bahkan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega dalam kapasitasnya ya, Pak Prabowo sebagai Capres, Ketua Umum Rindra juga, Bu Mega sebagai Ketua Umum PDB yang mengusung Ganjar Mahfud, sampai hari ini kan banyak yang mengatakan, tadi Bung Cik Wajah mengatakan momentumnya belum pas gitu ya. Jadi saya kira ada dinamika-dinamika yang belum selesai nih. Dan kita tahu politik di Indonesia itu selalu dinamika konteks yang menjelaskan sebuah pertemuan alasan dan legitimasi yang baik, itu harus dilakukan gitu. Oke, silahkan. Pak Jokowi. Ya, silahkan. Jadi justru Pak tadi Mas Nyarwin menyebutkan pertemuan Pak Prabowo, Bu Megawati, dan Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo terus terang punya keinginan bila perlu pertemuan beliau itu antara Pak Prabowo, Bu Megawati, Pak Jokowi, dan Pak SPS. Bisa duduk bareng, berempat, berdiskusi, mengobrolin pengalaman beliau-beliau memimpin Indonesia, kemudian bisa sharing dengan Pak Prabowo, kemudian bisa berbagi tugas misalnya. Karena salah satu keinginan Pak Prabowo itu adalah bagaimana para mantan-mantan presiden itu punya tugas misalnya, punya apa namanya, diberikan kesempatan untuk membantu tugas-tugas pemerintahan dalam konteks misalnya seperti mantan-mantan presiden Amerika, kemudian punya presiden, presiden klub, kemudian bicara tentang negara, bicara tentang Indonesia. Karena tokoh-tokoh seperti Pak Jokowi, kemudian Bu Megawati, kemudian Pak SPS, tentu punya pengalaman panjang memimpin Indonesia. Dan apabila kemudian Pak Prabowo kodera luahnya nanti memimpin Indonesia, kemudian beliau bertiga memberikan banyak saran dan masukan, saya pikir Indonesia itu akan luar biasa. Mimpi Indonesia mengejar kemajuan dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu akan mudah terwujud, akan akseleratif begitu. Dan itu yang selalu diinginkan oleh Pak Prabowo. Ada persatuan antar elit, kemudian berdampak, ada efek trickle down itu sampai ke bawah, ada persatuan di tingkat bawah. Sehingga kita tidak berpecah belah, tidak kemudian ada benci politik, tidak ada dendam politik, dan sebagainya. Itu yang selalu menjadi semangat, dan visi politik Pak Prabowo. Pak Rosal bilang ya, visi politik saya itu ya, visi politik gotong royong, visi politik tahun kalau dalam bahasa agama, tolong menolong. Oke, oke. Mas Ciko nampaknya sudah senyum-senyum. Bisa nggak sih ini terjadi? Aku selalu senyum. Bu Mega, kemudian Pak SBY, Pak Jokowi, bertemu juga dengan Pak Prabowo, untuk sharing untuk ke depannya begitu, supaya untuk kepentingan bangsa. Mungkin nggak ini terjadi, kalau dari sisi PDI Perjuangan? Kalau dari sisi politik tentunya, kita ketahui politik ini kan the art of possible. Jadi, apa namanya, seni dari berbagai kemungkinan gitu. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Tetapi tentu, yang kita utamakan sekarang, memang apa yang sedang, masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, itu bagi kami dari TPN Ganjar Mahfud, dan PDI Perjuangan. Yang kedua, topik yang sekarang sedang hangat kan, memang adalah pertemuan antara Pak Prabowo, dan Ibu Megawati, di mana memang sudah ada komunikasi-komunikasi awal. Tetapi, terkait dengan pertemuan dengan tokoh lain, dengan antara tokoh lain, dengan Ibu Megawati Sukarno Putri, kami belum melihat ada komunikasi-komunikasi yang dibangun, dan kami satu-satu aja dulu. Jadi, kami menunggu momen, dan bangsa Indonesia tentunya menunggu momen yang baik, yaitu pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati, dan mudah-mudahan ini terjadi, dan kita bisa melihat keguyupan, dan bagaimana bangsa ini bisa membangun dengan baik ke depan, bersama-sama, dalam artian bersama-sama itu tidak harus selalu bicara tentang bersama-sama dalam satu pemerintahan, tapi juga orang yang berada di luar pemerintahan, maupun di dalam pemerintahan, itu adalah tak bahu-membahu dalam membangun bangsa dalam sistem demokrasi. Oke, baik yang di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Kalau Mas Toba sendiri, dari kubu 01, Pak Surya Palo, apakah nanti akan ada, apa ya, bisa dikatakan silaturahmi antara kubu 01, PKS, Nasdem, PKB, bahkan Pak Ani sama Caibin aja, belum ada pertemuan nih untuk Idul Fitri. Ya, kalau Pak Surya Palo itu adalah orang yang paling sering dan paling mudah ya, untuk melakukan silaturahmi dengan berbagai pihak ya, bisa diterima, kemudian bisa dibicarakan dan sebagainya ya, apalagi hubungan di pasangan nomor satu ini pun juga sangat erat ya, antara Nasdem, PKS, PKB, kita juga sering berkomunikasi, sering bertemu, sering datang juga ke Nasdem Tower, ini kebetulan kan Nasdem Tower juga sebagai tempat berkumpul ramai-ramai juga, ya, Mas Ani juga berkali-kali datang sudah seperti rumahnya sendiri. Nah, jadi silaturahmi ini pasti akan berjalan kok, ya, baik itu di kalangan internal, di masing-masing, ya, maupun juga di antar tim yang ada, yang memang momentumnya ada, yaitu Idul Fitri, ya, tapi juga sekali lagi, kalau menurut saya yang paling penting adalah bacaannya, ya, bahwa pertemuan bukan berarti kemudian dalam politiknya menjadi harus berkoalisi misalnya, ya, pertemuan bukan berarti kemudian mengesampingkan semangat masyarakat dalam dukungannya masing-masing, bahwa seolah-olah itu adalah pengkhianatan dari apa yang sudah diperjuangkan publik ketika pemilu, jangan-jangan seperti itu, ya, biarlah komunikasi ini berjalan, ya, dan kita harus sampaikan pesan-pesan ini juga kepada masyarakat, ya, pilihan politik yang berbeda, bukan berarti memisahkan kita semua, dan ini ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh politik, dan menurut saya sangat baik juga ketika para presiden di periode yang masing-masing ini juga punya semacam presiden klub juga, seperti Bung Daniel katakan, ya, karena itu merupakan hal yang baik, ya, untuk memberikan masukan-masukan, untuk pemerintahan-pemerintahan ke depan, ya, tapi sekali lagi juga, bukan berarti presiden klub ini, berarti para presiden ini ada dalam satu kogu, belum tentu, atau tidak bisa kritis terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, belum tentu, nah, jadi, kekritisan tetap harus berjalan, karena kita tetap butuh, ya, pengawalan terhadap pemerintahan yang berjalan, jangan seperti, ya, kan saja, ya, karena kekritisan, pengingatan, pengawasan, itu harus tetap berjalan, supaya Indonesia semakin maju ke depannya. Utamanya adalah supaya demokrasi ini tetap hidup, begitu, ya, di negara kita ini, ya, Mas Tobat. Ya, betul, betul. Oke, Mas Nyarwi, ini kalau kita lihat, ya, kalau misalkan seperti yang Bung Daniel mengatakan, alangkah mengejutkan sekali, dan juga baik sekali ketika ada Pak SBY, kemudian ada Bu Mega, kemudian ada Pak Jokowi, kemudian ada Pak Prabowo, bisa sharing bagaimana, bisa, apa ya, bagaimana nanti Indonesia ke depannya berjalan seperti apa? Apakah ini mungkin terjadi, dan pengaruhnya akan sebesar apa untuk dunia perpolitikan kita, kalau ini benar-benar terjadi? Mas Nyarwi. Saya kira gini, Adisti, tradisi atau mentradisikan dimana mantan-mantan presiden, itu punya peran, ya, seperti di negara-negara di Amerika, itu kita belum. Kalau harus kita akui, belum. Sebelumnya ada sih Pak SBY ketika pasca presidensi juga punya peran di level politik global, ya, tetapi itu kan belum terkoneksi dengan baik, dengan politik domestik, ya. Artinya gini, yang kita lihat di Amerika misalnya, presiden-presiden yang sudah berkuasa, itu mampu menjelaskan apa saja legasinya ke publik melalui senter-senter dia, ya, dan itu kontinu bahkan. Ya, kemudian juga ada komunitas, yang disebut tadi, Bung Daniel istilahnya presidencial club tadi, ya, dan itu juga bisa menunjukkan, apa istilahnya, apa yang menjadi pelengkap, kelanjutan, atau bahkan mungkin, tadi Bung Basari menyatakan, misalnya, kalau misalnya perlu membahas hal-hal yang dilakukan, presiden-presiden berkuasa, dan memberikan masukan kritik melalui forum-forum itu, juga itu perlu juga dilakukan. Kalau misalnya negara, misalnya membutuhkan, katakanlah, jaringan untuk lobby internasional, membangun lobby ini, dan seterusnya, karena masing-masing presiden juga punya power, soft power juga ke level internasional. Maka mereka juga bisa bersatu, kan gitu. Jadi, kapan mereka juga bisa menempatkan sebagai aktor-aktor yang mungkin bisa mengkritisi, ya, presiden yang berkuasa, memberikan masukan, atau bahkan memperkuat, kalau itu sedang dibutuhkan posisinya. Nah, ini akan menjadi tradisi bagus juga di Indonesia, karena apa? Bahkan di level akademik, ya, kajian kepresidenan, atau presiden sersadis, itu belum berkembang loh, Adisti. Hanya satu-dua mata kuliah saja saya lihat itu di beberapa fakultas hukum di Indonesia. Ya, dan padahal kita itu luar biasa, kita sistem pemerintahan presidensial, ada sosok presiden, ya, yang punya power luar biasa, tetapi sekaligus juga, karena kita sistem pemerintahan demokrasi, maka juga perlu banyak, ya, check and balances ini, selalu mengontrol, mengevaluasi, memberikan masukan, dan juga, katakanlah, memberikan energi yang bagus juga, kalau itu diperlukan, untuk kekuatan dari sosok presiden ini sendiri, kan gitu. Oke, itu tadi kan kita sudah membahas bagaimana soal elit politik, begitu ya, Bu Mega, Pak SBY, kemudian ada Pak Jokowi, nah ini kalau dari capres-capresnya sendiri nih, mungkin nggak akan melakukan pertemuan, baik itu dari capres Pak Anies Mohaimin, kemudian ketemu Pak Prabowo, Mas Gibran, kemudian ada juga Pak Ganjar, Pak Mahfud MD, ada nggak rencana ini, niatan ini, ataukah mungkin menunggu putusan MK yang masih berharap-harap cemas, Mas Tobas? Ya, sepertinya memang semua pihak juga sedang menunggu putusan MK, karena bagaimanapun, ya kita harus menghormati proses yang sedang berjalan, dan kita pun juga belum tahu, seperti apa nanti putusan MK, ya, saja putusan MK, ternyata, ya, seperti yang dimohonkan, itu kan bisa saja gitu, jadi jangan... Tapi terbuka pintu itu, atau justru ntar dulu deh? Ya, betul. Terlepas apapun nanti putusan MK, menurut saya, kalau kita lihat dari karakter masing-masing pasangan calon, ya, Mas Anies, Jaimin, Pak Prabowo, Mas Gibran, kemudian Pak Ganjar, Pak Mahfud, itu adalah sosok-sosok yang sangat terbuka untuk mau bersilaturahmi, mau berkomunikasi, ya. Artinya, apapun nanti putusan MK, tetap pasti komunikasi akan berjalan. Nah, tapi memang, masing-masing tentu akan menghormati proses yang sedang berjalan dulu, yaitu proses di Mahkamah Konstitusi, yang waktunya juga tidak akan lama lagi kok. Tinggal kita tunggu saja putusannya, ya. Setelah putusan itu, Barulah membahas lebih lanjut. Kita akan bisa melihat berbagai macam situasi yang mungkin akan jauh berlambat. Karena itu kita memang masih menunggu nanti putusan MK-nya seperti apa. Oke, Bung Daniel. Iya, seperti tadi saya sebutkan ya, bahwasannya apa namanya momentum seperti model presidensial klub itu adalah apa namanya salah satu jalan kita untuk mendorong terus-menerus keberlanjutan pembangunan Indonesia. Kan selama ini, apa seperti ada keterputusan antara satu regime dengan regime berikutnya. Nah, kalau ini yang capres-capresnya, Bung Daniel. Kalau mereka ingin capres-capresnya, begini, dalam konteks ini tentu kan silaturahim sangat terbuka. Silahkan, dan kita Pak Prabowo sejak awal ingin menjaga silaturahim dengan siapapun. Nah, jadi sama halnya dengan tadi silah saya gunakan mendorong presidensial klub pun demikian dengan para capres-capres ini. Ketika mereka bertemu kompetisi yang tadinya ada residu begitu, itu akan punya dampak positif sampai ke bawah. Jadi, dalam konteks ini kalau meminjam ifilah Pak Anies itu, salah satu kesuksesan demokrasi itu adalah sikap satria mereka-mereka yang kalah. Kan Pak Anies dulu ketika Pak Jokowi menang menyampaikan hal yang seperti itu. Nah, saya pikir ketika kompetisi selesai, kemudian nanti proses MK sudah selesai, sikap satria, sikap jiwa besar, saya mengutip Pak Anies itu dari yang kalah, itu sangat penting. Dan ini akan menaikkan kualitas demokrasi kita ke depan. Oke, Mas Ciko? Saya rasa suatu hal yang sangat mungkin dan saya rasa 99,9% itu akan terjadi pada momen yang tepat. Kita mengetahui bahwa memang satu budaya politik di Indonesia memang selalu mengedepankan apa yang namanya keguyuban, kekeluargaan, dan lain-lain. Walaupun banyak perbedaan dalam kontestasi. Dan ini juga harus dicontohkan oleh para pemimpin, khususnya para calon presiden dan calon wakil presiden. Dan kita melihat juga, saya setuju dengan nama yang disampaikan oleh Mas Topik Basari, bahwa memang sosok-sosok ini kan sosok-sosok yang kita ketahui adalah sosok-sosok yang dewasa dalam berpolitik. Mereka sudah makan asam garam di politik begitu lama dan sudah biasa dalam kompetisi. Dan kita justru ini adalah sebagai pembelajaran politik bagi seluruh anak bangsa, terutama generasi-generasi muda kita, bahwa ketika kita berkontestasi, kita harus berkontestasi secara all out. Secara apa istilahnya? Sepenuhnya kita betul-betul berkontestasi dan memang agak keras. Dan ini kan seperti sportifitas dalam kontestasi olahraga aja. Kontestasi olahraga ini kan keras gitu. Tetapi setelahnya pasti ada tukeran kaos, ada salam bersalaman, ada foto bersama, dan lain-lain. Tapi ini juga menjadi pembelajaran yang baik bagi demokrasi kita. Jangan juga dalam kontestasinya juga ogah-ogahan, atau hanya sebagai apa istilahnya memenuhi prasyarat sebuah demokrasi, tetapi tidak maksimal dalam bertarung. Tetapi harus maksimal. Tetapi ketika sudah selesai pertarungan, tentunya juga harus maksimal untuk mengupayakan apa yang terbaik buat bangsa ke depannya bersama. Mas Nyarui terakhir. Ya, saya kira gini. Elit kita itu elit yang mudah untuk atas nama sebuah negara bangsa kita, itu mudah bertemu. Elit kita juga elit yang atas nama membangun Indonesia di masa depan dengan sebagian negara demokrasi juga mudah ketemu. Jadi kenapa adis di? Karena memang Indonesia kita ini kan salah satu karakter kontestasinya itu baru kontestasi visi, misi gitu ya. Dan juga ada kepentingan. kontestasi ideologinya itu cenderung mengerucut di satu polar, yaitu Pancasila. Jadi karena itu saya kira ini yang kemudian memudahkan ya, proses silaturahmi atau ketemu untuk kepentingan bersama. Tetapi memang kita harus bersabar ya. Adis di, karena momentum-momentum itu belum ada ceritanya. Jadi pasti ada tahapan-tahapan ini yang entah dua hari lagi atau berapa hari lagi, ya itu yang harus tunggu kira-kira kapan para tokoh ini akan ketemu, kemudian duduk bareng gitu ya, membicarakan hal yang mencerdaskan, memberikan arah bagi bangsa kita ke depan. Jadi nampaknya publik harus bersabar lebih dulu, sampai akan ada pertemuan antara Bumega dan juga Pak Prabowo yang benar-benar terrealisasi begitu ya. Apakah nanti akan ada pembahasan soal bagaimana untuk kepentingan bangsa dan juga negara, ataukah kemudian ada negosiasi-negosiasi koalisi, kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas kepentingan rakyat, kepentingan bangsa itulah yang kemudian diutamakan. Terima kasih Mas Nyarwi, Mas Ciko, Bung Daniel, Mas Taufik Basari telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Kami tunggu pertemuan antara Bumega dan Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum.